Sangat bergantung kepada bagaimana otoritas. Hal ini kan ada otoritas kita, ada otoritas fiskal, ada keuntungan keuangan, ada otoritas moneter di Bank Indonesia, dan ada juga otoritas pengawas bank, pengawas sistem keuangan atau OJK. Tetapi bagaimana mereka melihat kondisi itu mungkin berbeda-beda. Saya melihatnya ini yang menyebabkan akhirnya arah kebijakannya menjadi tidak. Jadi saya sulit untuk mengatakan satu seiring sejalan ini, satu langkah. Karena saya melihatnya masing-masing otoritas itu tidak melihat urgensi kebijakan yang sama. Tidak melihat bahwa kondisi sekarang ini dalam kondisi yang krisis. Sehingga mereka sama-sama mengeluarkan kebijakan yang benar-benar terkoordinasi. Sehingga apa yang terjadi, satu otoritas harus melakukan kebijakan yang sebenarnya bukan dominnya dia. Bukan kewenangannya, tanda kutip bukan kewenangannya dia. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, menempatkan dana pemerintah di Bank Mitra, Bank Himbara, sebesar 30 triliun dalam rangka untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang sebenarnya 30 triliun itu tidak cukup besar Mas Gibran untuk membantu ikuditas ekonominya. Tapi nampaknya dikarenakan memang perbedaan sense of crisis itu, maka walaupun ini mungkin tidak akan begitu besar dampaknya terhadap ikuditas ekonominya secara keseluruhan, tapi Kementerian Keuangan menganggap hal ini perlu. Karena memang kondisinya dianggap menjadi dalam kondisi yang sangat genting. Sementara di sisi lain, Bank Indonesia melihat belum perlu. Pak, kalau misalnya kita lihat bahwa Bank Indonesia mengeluarkan aturan, terus otoritas jasa keuangan juga mengeluarkan aturan, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan aturan, Anda melihat tidak akan terjadi tumpang tindi dari aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemangku kebijakan ini? Ya, sebenarnya tidak juga akan bertumpang tindih ya. Karena kan arahnya sebenarnya saya yakin Bank Indonesia pun memiliki niat yang baik. Memiliki niat untuk bagaimana membantu perekonomian kita bisa survive, bisa selamat dari tekanan akibat dari wabah COVID ini. Cuman bagaimana kita melihat suatu kebijakan itu berbeda-beda. Mungkin Bank Indonesia belum merasa perlu injeksi yang begitu besar terhadap perekonomian. Bank Indonesia mungkin melihat bahwa perekonomian kita masih paham-paham saja, masih cukup rekoditasnya. Dan sementara Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah, sebagai representasi dari pemerintah, melihat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. kalau kita tidak bisa mengambil risiko membiarkan kondisi perekonomian kita dalam keadaan yang kekurangan lukiditas. Karena kalau itu terjadi, begitu dia mengalami tanda kutip kolaps, dunia usaha akan mengalami kekeringan lukiditas yang dalam waktu yang relatif panjang, mengalami kolaps, kemudian itu akan bisa merambat ke sektor perbankan, sektor keuangan, dan kita bisa mengalami bukan lagi resesi, tetapi krisis. Dan kita tahu bahwasannya mengatasi krisis itu akan lebih sulit. Jadi mungkin ini adalah sekali lagi cerminan bagaimana Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melihat kondisinya berbeda. Kementerian Keuangan lebih berhati-hati, lebih mengambil langkah yang konservatif, mencegah agar supaya persoalan ini tidak membesar. Kebutuhan lukiditas itu secepatnya dipenuhi.